Ini kelihatannya mirip dengan pernyataan Imam Al-Ghazali di Ihya. Ada di, ada di, just dua kelihatannya. Penjelasan tentang mu'akobatun nafas, menghukum diri sendiri. Jadi, bagian-bagian dari hukuman adalah, ini sebenarnya prinsip moral ya, prinsip moral. Sebagian dari kalian mungkin pernah mengenal nama-nama, nama filosof barat yang paling hebat namanya, Immanuel Kant. Ada yang tahu, ada yang masih ingat prinsip etika, ajaran etika Immanuel Kant. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Apa itu Yunus? Jadi, kebaikan kita lakukan karena memang itu baik, jadi tidak ada jualan, ada balasan, harapan. Nah, betul. Jadi, begini. Prinsip etikanya Immanuel Kant adalah etika otonom, bukan heteronom. Agak ilmiah, tidak apa-apa ya. Meskipun wajah-wajah kalian tidak ilmiah, sebagian. Saya sebagian besar, ya. Terutama yang terguling-guling itu. Saya tidak percaya ada di kelas seperti itu. Logika otonom itu begini. Kalau saya berbuat baik, kata Immanuel Kant, adalah karena memang itu baik. Dan itu berangkat dari dorongan dalam diri saya sendiri. Saya harus melakukan itu. Ada orang kecelakaan, saya harus menolongnya. Seandainya tidak ada agama, tidak ada regulasi, undang-undang, peraturan, negara, polisi. Saya tetap lakukan itu. Itu logika, apa? Maaf, bukan logika. Etika. Etika Otonom. Bukan heteronom. Kalau heteronom sebaliknya. Saya menolong ini karena caper tadi. Saya lakukan ini karena ada CCTV. Karena ada polisi. Karena ada jaksa. Karena ada hakim. Karena ada calon mertua. Itu dia. Itu yang heteronom tadi. Itu disebut apa tadi ajarannya Yunus? Ajaran Immanuel Kant tadi? Deontologi. Jadi sudah paham ya? Sudah mulai pinter kalian kan ya? Alhamdulillah. Ada yang mengingatkan kita. Yakni Yunus tadi. Mana persamaannya dengan Al-Ghazali? Jadi begini. Kalau Al-Ghazali tadi. Mu'alqabatun nafas. Menghukum diri sendiri. Kalau saya salah. Sebelum orang lain. Sebelum Allah menghukum diri saya. Saya menghukum diri saya sendiri. Dengan cara bertobat. Dengan cara memperbaikinya. Menyesalinya. Itu menghukum diri sendiri. Artinya. Apa? Nanti. Nanti. Apa ya? Etika. Etika otonom ini. Kalau bahasanya Allah Rzali adalah. Wafa'ul azim. Wafa'ul azim. Wafa'ul azim itu apa sih? Menunaikan concern. Berkomitmen dengan tekad kita. Berkomitmen dengan tekad kita. Ya tekad saya mau begini. Kalau saya tidak melakukan ini. Melanggar hal ini. Saya akan menghukum diri saya sendiri. Jadi. Orang yang seperti ini. Seperti tadi singgung. Etikanya Immanuel Kant tadi. Tidak perlu undang-undang. Tidak perlu regulasi. Tidak perlu CCTV. Dia tetap baik. Karena etikanya. Etika yang otonom. Kalau kita kan berbuat baik. Karena ada iming-iming. Mertua. Pahala. Tidak. Saya berbuat baik. Karena memang saya harus lakukan itu. Dan karena itu baik. Jadi. Independen kebaikan itu. Otonom. Nah. Berangkat dari prinsip yang sedemikian. Kalau saya salah. Nanti. Saya sendiri yang akan menghukum diri saya. Tidak usah orang lain. Tidak usah orang lain. Nah. Orang yang seperti ini. Maka. Apa ya. Wafa'ul azmi ini. Ini kata Al-Ghazali adalah. Toriqoh. Metode. Jalan. Untuk. Mujahadah. Poinnya adalah. Wafa'ul azmi. Ayatnya di Quran itu ada di surat. Surat-surat-surat Ali Imran. Ali Imran. Ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Malaukuntafazzun ghalizal kalbilan fazzuh min hawlik. Fa'afu'anhum masawfir lahum. Masawirhum fil amri fa'iza azamta. Itu dia. Kalau kau sudah bertekad. Sudah concern. Sudah bikin resolusi. Sudah bikin komitmen. Fa'iza azamta. Fatawakkala Allah. Innallaha yuhibbul. Yuhibbul. Minimal tahu buntutnya saja. Kalian yuhibbul mutawakilin. Surat Ali Imran. Ayat 159. Fabima rahmatim minallah. Kalau bukan karena rahmat atau cinta kasih Tuhan. Lintalahum. Hatimu tidak akan jadi lunak. Tidak akan tergerak. Untuk ngaji. Datang ke majelis ilmu. Sudah malam-malam. Ini sudah ngaji yang kedua ya. Walau kun tafadzhon. Walau kun tafadzhon. Kalau kau bersikap keras. Lanfadzuh min haulik. Mereka akan berpaling darimu Muhammadin. Fa'fu'anhum maafkan mereka. Wa staghfirullahum mohonkan ampunan untuk mereka. Wa syawiruhum dan bermusyawarah lah. Wa syawir fil amri. Dalam segala urusan. Kalau kau sudah tekat. Komitmen. Punya resolusi. Di 2019 ini. Fatawakala Allah. In Allahibbul. Menda wakilin.